jadi harus karena ini berat ya satu tanda ini bisa mencapai ada 15 kilo ya banyak raya kormat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang di vlog saya masawi Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini saya berada di rumah dan di pagi hari ini saya akan beraktivitas panen raya korma ya yang kebetulan saat ini sudah banyak korma yang siap untuk dipanen di hari ini ini ya saat ini jamaah haji sudah tidak ada ya di kota Mekah ataupun Madinah kemudian jamaah umroh sudah mulai berdatangan walaupun belum begitu banyak dan di bulan Agustus ini sedang panen raya korma ya ini bukan saja di Mekah akan tetapi di Madinah, di Ria, di Al-Ghazim sana ya kebun-kebun korma besar ini puncak panen raya korma dan di hari ini saya juga ingin panen raya korma karena ada beberapa pohon yang sudah siap dipanen akan tetapi yang saya panen ini yang kurma yang mudah dijangkau ya kalau ini kurma bagus di atas itu kurma sugari akan tetapi karena tidak bisa dijangkau ya karena ketinggiannya sudah mencapai 10 meter saya tidak panen saya biarin aja kalau saya biarin aja nanti akan dimakan burung contohnya seperti ini kurmanya bagus-bagus besar seperti ini ya nah ini kurma sugari ini jadi ini tidak dipanen karena memang saya tidak bisa memanennya ya kemudian ini juga ini juga enggak bisa dijangkau ini kurma ini buahnya lepuat gede-gede akan tetapi karena tidak bisa dijangkau saya biarkan saja biar dimakan burung ya rezekinya burung contohnya ini ya kurmanya seperti ini ya kurmanya bagus-bagus gede-gede sebetulnya ya sebetulnya akan tetapi karena tidak ada tangga yang tinggi sehingga saya biarkan saja untuk dimakan burung ya contohnya seperti ini kurma-kurmanya ya ini kurma-kurma yang rontok seperti ini ya ini kurma ini gede-gede ya mungkin ini sejenis kurma ambar atau kurma majedol ini ya yang atas ini begitu pula ini karena ini juga enggak bisa saya jangkau ya atau omas awi males ya males manennya ini saya biarkan saja ya akan tetapi kalau mudah dijangkau tentu saja berdosa ya kalau kita tidak panennya nanti saya akan memanennya dan tentu saja karena disini rumah ini kosong ya enggak ada orang jadi babasyehnya ini orangnya tidak ada disini ya sehingga nanti kurma ini kita panen dan dikemanakan mas awi nanti kita akan sedekahkan ya mungkin di masjid atau di tetangga-tetangga atau di teman-teman yang mau ya contohnya seperti ini di atas ini juga siap ya oke sudah siap alat-alat buat panen raya kurma kita langsung turunkan ya ini peso sama tali tambang ya untuk menurunkan kurma karena kurma ini satu tandan aja beratnya mungkin sekitar 15 kilo ya sedangkan satu pohon ini ada sekitar 15 tandan ya oke kita panen dulu ya kita potong kita tali dulu ini sistemnya kita kaitkan disini dulu kemudian kita tali oke guys sudah siap kemudian kita potong disini ini sudah siap kita tali kemudian kita potong disini ini cara tutorial panen kurma baru ini sudah siap untuk diturunkan ini kurma tinggal kita siap diturunkan ini talinya kita lepaskan ini ini ya tutorial cara panen kurma terima kasih seperti ini karena ini berat ya satu tanda ini bisa mencapai dalam jadi harus karena ini berat ya satu tanda ini bisa mencapai ada 15 kilo ya sudah sudah kita turunkan ini tutorial panen kurma ini cara panen kurma ya di Mekah di rumahnya Mas Zawi ya ini salah satu kurma barhi ya seperti itu tadi ya dipotong diturunkan menggunakan tali nah ini sudah sampai bawah baru nanti kita potong-potong kita lepaskan talinya oke oke kita pinggirkan dulu aduh berat banget ini berat banget kita ditaruh tempat yang bersih oh ini kurma nya kemudian kita cuci ya setelah cuci kita cuci dulu guys kita cuci setelah kita cuci nanti baru kita potong-potong kita masukkan ke karton baru kita bagi-bagikan ini bagi sini inilah tadi ya tutorial cara panen kurma ya di rumahnya Mas Zawi di kota Mekah ini ya hasil panen hari ini jadi ini karena terlalu banyak jadi saya gak bisa mainin semuanya ya kita hanya ambil beberapa tandan saja untuk kita panen kita bagi-bagikan di hari ini oke guys ini masih ada ini masih ada ini ya kalau ada jamah amroh yang ada di kota Mekah ini sebetulnya bisa ini berat ini ini masih banyak di atas tapi hari ini kita panennya cuman berapa tandan ini sekitar 1, 2, 3 4 5, 6 6 tandan nanti kalau terlalu banyak nanti repot membagi-bagikannya bingung mau kemana dibagi-bagikan di atas uchi lagi jadi cuci ini untuk menghilangkan debu-debunya jadi tanda-tanda kalau kurma barhi ini jenis barhi ini kalau sudah matang punya panen ini tangkainya ini warnanya kuning ini menurutkan sudah siap untuk dipanen kalau ini kan warnanya hijau ini belum begitu bisa dipanen ini kita potong-potong hijau ini selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau pas musim panen kurma-kurma ini mudah didapatkan ya tapi kalau tidak musim panen tidak dapat kita dapatkan kurma genis barhi yang kuning seperti ini ini rasanya enak banget kita rasakan bismillahirrahmanirrahim hmm pahamnya manis banget oke untuk selanjutnya kita potong-potong ya kita taruh di dalam karton oke saatnya kita potong-potong ya seperti ini kita potong-potong seperti ini sebelum kita taruh di karton dan kita bagi-bagikan ini rasanya enak nih kita taruh di karton seperti ini nah ini seperti ini ini namanya kurma barhi mekah kurma barhi mekah ini kuning tapi rasanya enak banget ini terima kasih Juga karton Ini guys panen kurma guys Bainin raya kurma Bainin raya kurma Bainin raya kurma Bainin raya kurma mantep kurmanya selamat menikmati 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 kurmanya masih banyak selamat menikmati selamat menikmati